Pemirsa hari ini juga, 18 Juni 2017, gerbang tol Cibubur Utama dan gerbang tol Cimanggis atau gerbang tol Miring akan di-stop operasionalnya. Sebelumnya, PT. Jasa Marga selaku operator jalan tol Jagorawi akan membongkar gerbang tol Cibubur Utama dan gerbang tol Cimanggis Utama tentunya untuk meningkatkan efisiensi waktu karena sering terjadi antrean yang cukup panjang di kedua gerbang tol tersebut. Dan lebih lengkapnya kita akan bergabung bersama rekan Cikal Multazam dan juga juru kamera Andini serta pilot drone David Sibarani. Ya, Cikal, kapan mulai aktifnya penonaktifan dari gerbang tol ini? Ya, sakti sebelumnya Kementerian POPN dan juga dari Jasa Marga telah menetapkan bahwa di pertengahan bulan Juni atau tanggal 18 ini merupakan hari yang ditetapkan untuk jadwal penonaktifan gerbang tol dan salah satunya adalah Cibubur Utama ini. Namun yang saya lihat saat ini, gerbang tol Cibubur Utama ini masih aktif, sakti. Seperti bisa dilihat bagaimana kondisinya saat ini, bahwa kendaraan di sini masih melakukan transaksi baik pengambilan tiket secara manual maupun pengambilan tiket secara non-tunai. Karena memang sebelumnya meskipun telah ditetapkan bahwa pertengahan Juni ini akan diberlakukan, penonaktifan ini karena mengingat juga bahwa telah memasuki jelang hari raya lembaran, begitu artinya volume kendaraan justru akan meningkat. Dan lokasi dari gerbang tol Cibubur Utama ini merupakan momok tersendiri bagi para pengedara 4 karena biasanya sangat-sangat macet, ini juga sebagai salah satu simpul kemacetan di tol lintas Jagorawi ini. Dan bisa dipahami juga bahwa rencana dari pemerintah untuk menaktifkan gerbang tol Cibubur Utama ini adalah untuk efektifkan kembali waktu tempuh untuk jalan tol ini selain juga di gerbang tol Cibubur Utama. Dan pada saat ini, baik itu pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melakukan koordinasi begitu dengan pihak pengelola tol untuk selanjutnya akan dieksekusi. Apakah nantinya penonaktifan ini akan dilakukan sesegera mungkin ataukah masih ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kita juga di sini belum melihat atau belum mendapatkan keterangan resmi baik itu dari pihak jasa warga maupun pihak lainnya. Dan untuk ini juga masyarakat nantinya perlu mengetahui juga bahwa ketika nantinya telah melintas dari kawasan gerbang tol Cibubur Utama ini maka nantinya segala transaksinya bisa dilakukan secara terintegrasi gitu. Dan ini memang yang sudah upaya-upaya begitu sakti yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan kita tunggu saja bagaimana nantinya saya akan terus memantau sakti apakah nantinya setidaknya ada keterangan langsung begitu dari pihak jasa warga terkait dengan kapan tepatnya dimulai penonaktifkan dari gerbang tol Cibubur Utama ini. Sakti? Ya jika sosialisasi terhadap para pengguna jalan sendiri apakah sudah mulai dilakukan atau masih terus dilakukan begitu? Jika kita bicara mengenai sosialisasi kepada masyarakat tentunya ini juga sejalan dengan program Kementerian PWPR begitu yang ingin menerapkan sistem integrasi tol dan sebelumnya juga ini sudah disampaikan dari pihak jasa warga juga bahwa nantinya dari gerbang tol Cibubur Utama ini akan dinonaktifkan dan sosialisasi ini sudah dilakukan. Sebetulnya sejak jauh hari baik itu dari tulisan atau informasi-informasi sepanjang tol Jagorawi ini ataupun melalui media. Dan sebelumnya jika kita melihat bagaimana pernyataan juga yang sempat disampaikan oleh Kementerian PWPR dalam hal ini Basuki Hadimulyono bahwa Kementerian PWPR kemudian Bank Indonesia juga disini telah mesosialisasikan nantinya untuk menerapkan sistem multi-lane free flow atau proses pembayaran tol tanpa henti dan penerapan dari multi-lane ini juga harus di jalan dengan efektifnya durasi perjalanan di tol karena ditargetkan dengan adanya dinonaktifkan sejumlah gerbang tol yang dinilai kurang efisien ini dapat memangkas begitu kemacetan atau memperlancar sampai dengan 37 persen. Apalagi sakti sekali lagi kita mengingat ini adalah menjelang hari raya lebaran. Bukan hari raya lebaran saja atau di hari jam sibuk biasa kawasan Cibubur Utama ini menjadi mompong tersendiri dan kemacetannya begitu parah. Dan ini sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kemacetan. Dan ini juga tentunya yang diharapkan oleh masyarakat dengan upaya-upaya yang ada dari pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan kemudian keamanan terutama nantinya jelang hari raya mudik lebaran nanti. Sakti. Baik terima kasih Cikal atas laporan Anda. Dan pemerintah itu dia tadi Cikal Mutazam dan juga juru kamera Andini serta pilot drone David Sibarani yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cibubur, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!